Halo selamat pagi Good morning We just wake up guys Jadi itu ada Kapal pesiar juga Itu dari Royal Caribbean Wah mantap Jadi sekarang kita mau berlabuh Disini di Mexico ya Good morning Selamat pagi guys Sekarang kita Lagi berada di Consumel Mexico Ini kapal baru mau menyandar Ini kayaknya Pantatnya mau kesana Mungkin Bakalan di salah satu ini ya Kita lihat Proses Menyandar Kapal pesiar Seperti apa Itu adalah Kayaknya Royal Caribbean Royal Caribbean Ada disana Ini kayaknya ada Ini nelayan apa-apa ya Ada perahu-perahu guys Perahu-perahu kecil Ini nelayan apa Polisi tempat Jadi kita lihat guys Proses menyandar guys Wow Di luar keren guys Indah sekali guys Lihat itu wire Di bawah guys Carnival celebration Jadi ini Jadi ini kapal baru Carnival celebration Ini mulai Open Di tahun 2022 Jadi ini adalah Kapal terbesar Di Carnival ya Jadi ini Jadi ini dia Penampakannya Miniaturnya Keren ya guys Jadi kemarin Kita sudah coba Yang ini Yang Jakushinya Disana itu Kita coba Kita sudah kesini Jalan-jalan Kita belum coba Yang itu Rollercoaster Dan disini Juga ada Pool Di belak Bawah Kita nantikan Coba guys Jadi ini dia Jadi Kalau Mau ke Darat Ini lewat Deck 3 Ya guys Dia bilangnya Gangway Dari 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 Kapalnya Terlihat Ada jembatan Bisa ke Dermaganya Coba Berarti Kita harus Turun lagi Guys Ini kita Masih Di Deck 6 Nah Jadi ini dia Guys Kita sudah Keluar Dari Kapal Ya Ini Kita langsung Disambut Carnival Breeze Wow Foto Lagi Halo Guys Selamat Pagi Selamat Datang Selamat datang Kembali Di Wijaya Story Hari ini Hari ketiga guys Di kapal Pesiar Jadi sekarang Kita lagi Di daratan Jadi darat Meksiko guys Kita baru Keluar Dari Kapalnya Jadi kemarin Sea Day Jadi kemarin Di laut Semalaman Dan Sekarang Sekarang Saatnya Kita keluar Untuk Jalan-jalan Lihat Kota Ini di Konsumel Namanya Ini guys Kapal kita Kemarin Sebesar Sekali Guys Mantap Ini ada Juga Beberapa Kapal Yang Menyambut Kita Carnival Breeze Jadi Ini adalah Hari ketiga guys Tapi Sayang guys Cuacanya Agak Mendung guys Sedikit Grimis Grimis Oh Hujan Nampaknya Hujan Nah itu ada kapal lagi guys Ada dua kapal lagi guys Itu kayaknya Royal Caribbean guys Hujan guys Disini guys Margaritas Jadi Kita Sudah Di Meksiko Hujan Hujanan Kita Just walk Around Oke Yeah Secure The bag Just walk Why We go this way And then come back That way Yeah Yeah The rain stop You know Yeah Jadi beginilah guys Keadaan Di Seputar Pelabuhan Take picture Oke Jadi itu dia The I love Consumel Jadi itu dia guys Kapal kita guys Tadi guys Itu ada dua Karnipal disana Yes Yes Jadi itu dia guys Terlihat Orang-orang Pada keluar guys Dari Karnipal Breeze Suasana Di Pelabuhan Di Consumel Meksiko Jadi ini Di salah satu Toko Kerajinannya guys Buat beli Souvenir Souvenir Dari Meksiko Dia ada Pernak-pernik Buat kebutuhan Di dapur guys Hias-hiasan Kayak gini Pada dasarnya Sama guys Ini jadi Daerah wisata Dia pasti Jual-jual Aksesoris Khasnya Mereka Inilah Aksesoris Khas Meksiko Guys Ini dia Terkenalnya Dengan Ini Kayak Topi Topi Kayak gini Topi Topi Yang gede Ini Guci 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 Ini ada Apa namanya Guys Otak-otak Saya sukanya Lato-lato Guys Ada gak Lato-lato Di sini Jual kipas Datang Korak Tangkorak Guys Suku Maya Jadi Suku Maya Guys Kayak Celeng-celeng Kalau ada Lobangnya Sini Kan Kita Masukkan Koin Biasanya Buat Nabung Jadi Beginilah Suasana Ini Di Dalam Satu Souvenir Ini Jadi Baju-baju Consumel Meksiko Ini Let's See How much Jadi What is This Pesos Ini Harganya 870 Pesos Berapa Dollar Dollar Ini Buat Topeng Topengan Buat Kalau Buat Anak Anak Jadi Ini Ada Ular Ular Guys Jadi Ini Harganya Sekitar 6 Dollar 6 Dollar An Ini Baik You Ada Suling Ya Surling Ini Sama 7 Dollar 7 Atau 8 Dollar Wah Nampaknya Di Luar Hujan Guys Jadi Sayang Sekali Guys Kita Sampai Disini Hujan Lokal Musik Guys Sudah Selesai Ternyata Sampai 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 ok ok kita mau beli baju guys cek cek barang disini guys buat hadiah guys kita mau masuk ke shop yang lain guys jadi ini harganya $10 guys jadi warna taksi disini putih guys warna taksi di mexico kayak ambulan di indonesia ya tuh liat itu lucu guys biasanya kan taksi kalau gak kuning di nyuyok kuning ya di amerika kalau di indonesia biru man disini putih guys tuh liat itu jadi kita mau jalan sekarang kita mau jalan ke ini kotanya ya ambil liat liat guys humpung hujannya lagi rendah semoga oh baru saya bilang rendah turun lagi guys ah makanya kita bawa handuk guys kayak orang mau mandi aja kita guys coba ya coba ya ini dia guys situasi kota halo honey welcome to mexico in the rain oh ini juga ada kuda disini guys yang mau naik apa namanya on tail thank you thank you let's go nyebrang kita nyebrang guys hujan hujanan ya semoga tidak sakit nanti guys oh haa hello massage just walk nampaknya disini ada indonesian restoran guys coba kita liat disini juga ternyata ada makanan indonesia guys indonesia dan bali ini squeeze in ya jadi disini ada nasi goreng ayam itu harganya 12 dolar 13 ya jadi nasi goreng ada bakso satay ini ada lawar ya kan ada babi kecap ada bakwan juga guys jadi di mexico juga ada restoran indonesia guys coba ada ayam betutu guys kita mau coba inilah situasi restoran indonesia guys di di mexico ya sekarang kita mau coba dulu guys kita mau coba salah satu menu nya mereka guys sini lagi hujan guys kita lagi di puerta maya konsumel mexico suasananya kurang mendukung guys let's go looking for natuk let's go looking for natuk layla looking natuk jadi beginilah guys situasi hujan beras guys hujan deras bro kita mau hujan hujanan aja guys ya it's just water come on hujan hujanan guys cuaca lagi buruk di konsumel mexico tapi beginilah yang namanya traplin kadang dapet cuaca bagus kadang juga dapet cuaca buruk guys jadi gak apa-apa yang penting kita tetap semangat tetap happy guys semoga saja tidak sakit habis ini harus kita mandi guys biar bersih baik layla baik jadi sekarang kita menuju oh menuju kapalnya guys oke the rain all boats stop jadi inilah guys kita lagi berjalan menuju kembali ke kapal ya ini sebelah ada carnival bridge disana ada royal caribian guys jadi kapalnya gede sekali guys wow nanti kapal kita lebih gede guys jadi yang gak mau capek bisa bayar ojek guys karnival jadi buat teman-teman yang punya impian untuk bekerja ataupun naik kapal pesiar semoga tercapai ya guys buat yang bekerja di dalam banyak kita bertemu teman-teman Indonesia semangat 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 dan kita kembalikan tawal supaya tidak dicat oke guys jadi begitu dia tadi di luar sekarang kita sudah balik lagi di kapal ya kita sekarang mau ke kabin untuk mandi karena kena air hujan banyak ya biar gak sakit jadi begitulah tadi guys di luar suasananya hujan gak dapat jalan-jalan banyak ya tapi gak apa-apa guys ini baru hari ke dua ya hari kedua kita masih punya lima hari lagi oh gak ini hari ketiga jadi kita masih punya empat hari nanti malam kita akan di laut besok masih di laut dan next day baru kita di Honduras jadi ikuti terus guys vlog-vlog traveling kita di kapal pesiar bersama Mitch Laila oke guys sekarang kita menuju kabin kita guys jadi ini dia guys kita sudah berada di jadi ini dia guys kita sudah berada di dalam kamar dalam kabin ini dia udah housekeepingnya sudah bersih-bersihkan kamar kita jadi ornament sekarang towelnya adalah gajah jadi kita lihat di luar jemuran kita basah lagi jadi sekarang kita mau mandi dulu karena kena air hujan takutnya nanti sakit jadi kita makan lagi guys inilah makanan di buffet jadi tinggal pilih guys ini ada ayam ada ini ikan goreng ya ini ada kayak zucchini gitu ini ada kayak apa ya kayak spaghetti kita makan guys lihat ini view-nya di luar guys mantap sekali jadi tadi kita sudah jalan disana ya guys jalan disana kesana dan disana seputaran itu kita foto-foto tadi sayang sekali tadi hujan guys sekarang pas kita balik eh malah terang tapi gak apa-apa guys ini view-nya mantap guys mari makan makan bersama view guys sekarang kita berlayar lagi guys jadi itu terlihat di kejauhan ya kapal yang tadi itu di portnya kita ada disinggah jadi mereka masih disana mungkin sebentar lagi mereka akan juga meninggalkan port tersebut sedangkan kita sudah jalan duluan guys untuk hari ini ramai sekali guys di lautan kayak gini tadi jadi kita udah tidur guys terus kita buka pintunya sedikit kayak gini dengar ombak suara ombak gitu ah nikmat sekali guys mantap baru bangun guys jadi kegiatan di kapal pesiar itu ya begini guys makan tidur makan tidur ya atau gak bisa santai di swimming pool mandi sauna gitu nah kalau sudah di laut kayak gini kalian juga bisa main kasino ya karena kasinonya juga buka sedangkan kalau dia ngeport di darat gitu kasinonya tutup guys mungkin karena tidak mau bayar pajak ya pajak setempat jadi dia tutup guys mantap guys i to i i i i i